Kita awali berita pertama, pemirsa hujan deras melanda Desa Karya Bersama, Kabupaten Pasangkayu. Akibatnya sebuah sekolah dasar di Dusun Marambeau selama 4 tahun berturut-turut tergenang banjir. Bahkan pihak sekolah terpaksa membuat jembatan darurat menuju ke ruang kelas. Beginilah kondisi sebuah sekolah desa negeri di Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Mirisnya selama 4 tahun, sekolah ini telah menjadi langganan banjir. Kondisinya semakin diperparah akibat tingginya curah hujan di wilayah itu. Selain itu, pertemuan air hujan dan air pasang juga menjadi penyebab wilayah sekitar sekolah tergenang banjir. Menurut warga sekitar, kondisi sekolah dasar Marambeau sudah sangat memprihatinkan. Selain kondisi bangunan yang sudah terlihat rapuh, sekolah ini juga menjadi langganan banjir. Meski demikian, aktivitas belajar-mengajar sebelum masa pandemi corona tetap berjalan walau berada dalam kondisi banjir. Ya, terlalu lah 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun, iya. Kondisinya memang naik terus air kalau pas musim hujan. Kalau musim hujan naik, pas pasang naik. Naik juga. Iya. Sudah sering ditinjau dari dinas. Berapa kali ditinjau itu sempat mau juga dipindahkan gitu. Tidak tahu bagaimana solusinya itu. Dalam kondisi seperti itu, waktu sebelum corona tetap digunakan anak sekolah. Oh, digunakan juga begitu, berenang. Berenang, iya. Pihak sekolah terpaksa membuat jembatan darurat yang terbuat dari bambu untuk menjadi akses jalan ke ruang kelas. Selain menggenangi sekolah, air juga meluap ke rumah-rumah penduduk. Bahkan salah satu puskesmas pembantu atau pustu tidak lagi berfungsi karena terendam banjir. Dari Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainyus, melaporkan. Selamat menikmati.